Dan ketika sadar dia langsung guru-guru sholat subuh Dia langsung sholat subuh Dan selesai sholat subuh pun Dia ngecek badannya Kok badannya gak kenapa-napa cuy Jadi ketika bangun tuh Ketika dia bangun melek Dia langsung sholat Dan dia gak ngurusin badan Tapi ketika bangun itu memang dia gak ngerasa sapit Kayak sholat biasa aja Terus telat sholat aja gitu kan Dan ketika dia baru nyadar ke badannya Kok tiba-tiba badannya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samsung Mr. Horror Dongenghor gue kali ini Gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin nih Ceritanya si Uda Yang lagi diincer sama beberapa mahluk tuh Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya Kalian wajib tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang Dan buat kalian yang mau ikutan open trip Kalian bisa kunjungi Instagram gue disini Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga Kalian bisa lihat disini Dan gak usah banyak bahasa-bahasa lagi Kita mulai ke segmen donor Dongenghor dimulai Oke nyuwi Sebelum masuk ke ceritanya Kita ritual kayak biasa ya Kita sebat-sebat Jangan lupa ngopi Ngopi tuh paling enak biar gak panik cuy Dan buat kalian yang Nganyain cerita opi Nanti lah ya sabar dulu Masih gue dalam proses nulis Biar jauh lebih menarik lah gitu kan Jadi masih gue proses nulis Nanti lah cuy Habis lebaran Pala gue masih puyeng nih Puyeng kehabisan duit Kerjaan dan sebagainya Ya kalian tau lah Kalo misalnya kalian Udah bisa menghasilkan Lebaran itu adalah hal-hal paling Bikin menyakitkan cuy Ya lebaran bukannya banyak duit Malah habis duit kan Ya kalian tau sendiri lah Puyeng kayak gimana Sabar dulu Otak gue harus di refresh dulu Biar refresh gitu kan Nanti ceritainnya Jadi Sabar aja dulu lah ya Kenapa kemarin Gue gak ceritain Karena bulan puasa cuy Nanti aja lah gitu kan Setelah udah puasa Pokoknya tungguin aja lah Nanti juga akan ada kok Dan gue bakal ngelanjutin Tentang cerita si Yuda ini ya Jadi kemarin itu dimana Yuda itu Diem dan dia udah ngeliat Sebuah penampakan yang aneh Terus tiba-tiba ada beberapa Maluk yang Natapin dia Dengan kondisi Postur tubuhnya itu Tiga sampai empat kali lipat Daripada manusia Dan kayak natap ke Yuda Sambil kayak ngecis-ngecis Kayak seolah Mau makan gitu cuy Yuda kan memang Orang gak penakut gitu kan Diplototin sama itu Maluk Diplototin balik sama Yuda Cuman kali ini Ada beberapa hal perbedaan Yuda dalam hatinya tuh Gak Kayak silahnya Iya Lu jual gue beli lah gitu kan Yuda ini kayak Celangak centing gue ke kiri ke kanan Nyari sebuah balok Ternyata gak ada Cuman ada ranting-ranting kecil Gak gelut-gelut aja dah Tapi Belum juga pengen gelut cuy Itu makhluk Seolah kayak nampar gitu Dan kayak dipukul gitu aja cuy Dan Yuda langsung ngegelinding Dan itu rasanya sakit banget Menurut Yuda tuh Sampai Yuda itu bener-bener Teriak sekenceng-kenceng Oh gitu kan Dan Yuda balik bangun lagi tuh Dan ketika bangun Badannya itu bener-bener Memar sebelah Atau bisa dibilang sakit sebelah gitu kan Dia tau Bahwa ini gak bener nih Gak boleh dilanjutin Yuda pun akhirnya lari Sekuat tenaga Lari tuh sekenceng-kencengnya Terus lari Dengan kondisi Gak ada center Gak ada apapun Terus lari Dan seolah Makhluk itu pun kayak Gak menghiraukan sih Dan dilihat kok Itu makhluk gak ngejar gitu kan Diperhatiin lagi ke belakang Karena dia gak pegang center Kok gak ada ya Dia diem dulu tuh Disitu ada sebuah pohon Tiba-tiba dia ngobat dulu kan Di sebuah pohon Merhatiin dulu Sekelilingnya Kok kayak senyap Tiba-tiba Gak ada suara apapun gitu kan Kayak ngerasa heran dan bingung Nah ketika dia bingung itu Dia mau coba balik lagi Karena barang-barang dia Banyak yang ketinggalan disana Dan dia pun ngeliat Sebuah cahaya Yang dimana Cahaya itu tuh Seolah kayak Cahaya center dia yang nyala gitu kan Dia tuh coba Jalan sambil ngikutin Patokan center tersebut Dan ketika sampai di cahaya tersebut Ternyata memang benar itu Centernya dia Dan yudah dia langsung Nganterin kiri dan kanan Gak ada makhluk itu Yudah ngerasa heran dan bingung dong Karena Kok bisa-bisanya itu makhluk Gak ngejar gitu Kayak cuma nampol Tercabut gitu kan Tapi ya alhamdulillah juga Dia beruntung Akhirnya dia tuh balik lagi Ketempat peristiratan Atau tempat nyindirnya dia Dia tuh cuma bisa nyindir disitu doang Dan gak lama ada seekor burung Yang nyamperin nih Dan tinggap lagi Di sebuah Bahunya lagi Si burung itu Kayak terus-terus Ngedeketin terus gitu kan Tapi ya Karena memang badan Yudah Yang udah sakit banget gitu kan Halnya tuh Yang tadi awalnya Sendirnya di pohon Dia tuh coba lah Buat ngerubahin di tanah itu Rubahin Dan karena Saking capek Dan potihnya kali ya Karena sakit juga Dia tuh tidur istirahat Dan kebangun itu Hampir mau akhir Di masa subuh Ya mungkin sekitaran jam Melewatan lah cuy Dan ketika sadar Dia langsung buru-buru Sholat subuh cuy Dia langsung sholat subuh Dan selesai sholat subuh pun Dia ngecek badannya Kok badannya Gak kenapa-napa cuy Jadi ketika bangun tuh Ketika dia bangun Melek Dia langsung sholat Dan dia gak ngurusin badan Tapi ketika bangun itu Memang dia gak ngerasa sakit Kayak sholat biasa aja Terus Telat sholat aja gitu kan Dan ketika dia baru nyadar Ke badannya Kok tiba-tiba Badannya tuh Langsung Seger buger Dan gak ada bekas sidra Apapun Dalam pikiran Yuda tuh Kayak mikir Apa gue malam Cuman mimpi ya Tapi kok kayak nyata Ah Gak tau lah Yuda tuh akhirnya Makan sebuah cemilan Kayak roti lagi Dan terus jalan lagi nih Jalan lagi Yang gak tau kemana Akhirnya dia jalan Terus aja jalan Dalam hatinya kakak gue kemana sih Kok Tempat Orang yang dimaksud Dukun itu tuh Gak ketemu juga gitu kan Kayak ngerasa heran aja Kok jalan udah seharian penuh Tapi gak ketemu Dan ketika terus jalan Hampir mau memasuki zuhur Dia kembali lagi sholat Terus lanjut lagi jalan Dan dia ketemu sama Bukan tembingan Tencurangan ya Lebih tepatnya Dataran tinggi Dan dataran rendah Maksudnya Dia tuh Si Yuda ini ada di atas Sedangkan dia ngeliat Sebuah rumah Itu ada di bawahnya dia Dan Yuda ini kayak Apa itu ya Apa gue jalan-jalan Tiba-tiba Terus gue jalan Mana nih Yuda ini sambil Nyari jalan Pengen Pergi ke Rumah tersebut Cuy Dia tuh kayak Nyari jalan terus Dan karena memang dia juga Gak tau kan Kalau gak mungkin Dia harus loncat Karena loncat itu Udah sesuatu hal yang mustahil Dia tuh coba cari jalan Untuk nguter Terus cari jalan Untuk nguter Dan ketika sampai di bawah Dia tau Sebetulnya titik lokasi itu Kayaknya disini deh Rumah itu gak ada Cuy Rumahnya itu kayak Ukurannya Paling sekitaran 4x4 lah Kecil gitu kan Kok rumahnya gak ada Bahkan gak ada apapun ya Kayak pohon biasa gitu Kok gak ada Kayak nengok kiri kanan Apa gue salah ya Dan ketika nengok ke atas Rumahnya itu ada di atas Kayak seolah rumahnya itu pindah gitu kan Yuda sempet duduk Di salah satu tanah gitu kan Kayak mikir Kok bisa pindah Dan ketika Dia mikir Dia ngelamunin itu rumah Ada sesosok kakek-kakek Yang lewat Dia memang gak Merhatiin si Yuda ini Tapi Yuda itu kayak Reflek Kayak seolah Kayak langsung Terlaku Wih kakek gitu kan Kayak siapa ya gitu cuy Tapi kakek itu Yang gak nengok sama sekali Cuyk aja lewat Dan pergi aja gitu kan Kemana itu kakek-kakek Dan dari situ Langsung tuh balik lagi muter Dan kirain itu rumah Bakalan pindah Yang karena awalnya tuh Ketika nyari rumah tersebut Gak ketemu Tapi sampe akhirnya rumah itu Ketemu Yang dimana rumah itu tuh Ketika awal dilihat itu Deket bibiran Pinggiran jurang gitu kan Tapi kok Tiba-tiba nih rumah Pindah makin lama Makin dalam gitu kan Gak bibir jurang banget Dan kayak Kok bisa pindah latih ya Hebat Bener nih rumah Bisa pindah-pindah gitu kan Dan gak lama Yuda ini Kayak ngucapin salam Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi gak ada sautan Karena kan kalo tamu kan Gak mungkin robos kan Duduk dulu tuh Sekitar 5 menit Terus dipanggil lagi Gak nyaut lagi 10 menit Gak nyaut lagi Setengah jam Gak nyaut lagi Satu jam Gak nyaut lagi Ditungguin sampe Tiga jam Bahkan itu Sampe udah Ngelewatin dari Asar cuy Yaudah lah Udah amat Gue masuk-masuk aja Dibuka Si rumah tersebut Baru pintunya dibuka Pintunya dari Kayu Dan rumahnya pun Dari kayu Gitu kan cuy Dari rumah itu kan ada Celah-celah kecil Dari kayu Tersebut gitu kan Kalo misalkan Punya aroma Apapun Ketika belum dibuka Itu harusnya udah Nempel ke hidung duluan Tapi Ini ketika Baru dibuka sedikit Aroma itu Bener-bener Nusuk banget Ke hidungnya Si Yaudah ini Dan itu Langsung Seketika Oh wow Dan Gitu kan Bau apaan tuh Baunya bener-bener Gak jelas Lebih daripada Bau kayak Bangkai Dan sebagainya Gitu kan Dan lagi-lagi Muntah lagi Terus aja Kayak gitu Dan sampe Akhirnya Yaudah ini Gak berani Untuk ngebuka pintu tersebut Dan dia cuma Nunggu di luar Dan sampe Akhirnya Maghrib Dia masih tetap di luar Tapi sholat maghrib Tetap di luar Dan dia cobalah Untuk keliling Di sekitar Area rumah tersebut Di area sekitar rumah tersebut Gak ada sesuatu Hal yang aneh Yang aneh adalah Bau dari dalam rumah Dan Gak ada Sosok si kakek itu Kemana nih Aki-aki Perasaan anda Kalau memang di dalam Gak mungkin juga Pastilah Kedengeran Gitu kebuka Tapi ya Kalau namanya orang Gak denger Cuy Budek gitu kan Ya bisa aja Dan karena memang Udah saking keselnya nih Akhirnya maksain lah Dia tuh kayak Ngambil satu bajunya Terus di Ikat gitu Tapi ketika dibuka Itu gak sama Kayak sebelumnya Bau yang tadinya Nyenget banget Itu tiba-tiba Baunya itu udah hilang Gitu aja Kok tiba-tiba Baunya hilang Padahal ketika Keliling Itu gak ada pintu lain Selain pintu yang ada Di depan ini Dan ketika Ketika dia Mikir seperti itu Bahwa Ya memang Kondisinya gak hujan Dan nyata bener Itu langsung konten hujan Ber Deres banget Sudah otomatis langsung masuk Karena kanopi dari si rumah itu Memang gak terlalu gede kan Jadi kayak Masuk aja udah Dunduk lah Dan nyari kan Kayaknya dimana Kok gak keliatan Itu tuh sebuletan rumah Atau sekotak rumah itu Gak punya dapur Gak punya kamar Gak punya ruangan lain Tapi ada suara gitu kan Kayak bingung Dimana nih Lihat kiri kanan Atas bawah Itu gak ada Sama sekali Ngerasa heran kan Bahkan suara itu Cuma nyuruh masuk Tapi gak ngewujudin Tapi ketika dipanggil lagi Suara itu gak kedengeran lagi Dan karena Yudha ini Gak mau ambil pusing Tentang kejadian hal aneh Yang rumit kayak gitu Akhirnya tuh Dia kayak maksa bodoh Yaudahlah Kalau memang gak mau munculin Yang penting gue aman Di dalam sini gitu kan Dan kedengeran di luar itu Suara gemuruhnya tuh Kenceng banget gitu kan Gitu Kayak suara hujan Dres banget Bahkan Yudha ini Sampai nengok keluar Dan bertampak kagetnya tuh Ketika di luar tuh Hujan badai cuy Yang dimana Kedengeran suara hujan Tapi gak ada Kedengeran suara angin Tapi pas dibuka Itu alihnya Kenceng banget Yudha pun sempet kaget Dan heran Bahkan dia pun panik Karena takut ada Bohon tumbang Tapi karena dia pun Gak mungkin Untuk cabut Dari tempat tersebut Dan karena memang Ini tempat paling aman Yaudah tuh Dia cuma bisa Diam di dalam aja Dengan kondisi Penerangan Ada sebuah lampu Yang dimana Lampu itu tuh Ya memang Kayak udah disiapin aja Nyala itu kecil banget Kayak remang-remang gitu kan Dan karena Memang dia juga Bingung nih Siapa sih yang disini Siapa sih yang disini Karena memang cuacanya Enak gitu kan cuy Itu sambil senderan Dan ketika senderan ini Gak kerasa Bahwa matanya itu Langsung Seketika Tidur Dan ketika tidur itu Dia dibangunin Sama sebuah mimpi Yang dimana Mimpi itu adalah Teriakan dari Seorang kakaknya Yang minta-minta Tolong Yaudah Tolongin kakak Tolongin kakak Tolongin kakak Dengan kondisi Kakaknya ini tuh Tangannya tuh kayak Ditarik Tapi Badan dan semuanya tuh Berlumuran dengan Cairan-cairan merah gitu cuy Berontak Minta tolong Minta tolong gitu kan Tapi sosok yang ngebawa ini Kayak seolah acu Bahkan Ada satu sosok Yang dimana Selalu mukulin Puk Tiap kali berontak Dipukulin Yaudah yang kesel kan Dia coba Kejar lari Tapi Ketika dikejar Atau Dia terus berlari tuh Si kakaknya ini tuh Gak bisa Kekejar cuy Kayak Gak bisa aja kekejar gitu Walaupun larinya sekenceng Dan sampai akhirnya ketika terus lari Dia tuh cuman bisa merhatiin Bahwa adiknya itu Dimasukin ke sebuah Apa sih Ke sebuah Kayak mungkin kayak penjara gitu ya Dimasukin ke sebuah tempat itu Dan ternyata disitu tuh Bukan cuman Si kakaknya ini Tapi banyak lagi Orang yang sama Atau senasib Dengan si kakaknya ini Tapi Ketika banyak Sosok Yang sama Kayak kakaknya ini Ada beberapa Yang dimana Badan itu Udah gak berbentuk Dalam arti Ada yang gak punya tangan Ada yang Punya tangan Tapi cuman tulang doang Gitu kan Jadi Kayak udah Mulai membusuk Tapi dengan kondisi Mereka masih pada hidup Dengan kondisi Kayak meringis kesakitan Dan minta tolong terus Tapi hal yang paling nilu adalah Ya kakaknya ini tuh Seolah ngeliat si Yuda Dan minta tolong Yuda tolongin kakak Yuda tolongin kakak Yuda tolongin kakak Gitu kan Dan sampai akhirnya Yuda ini kebangun Kayak seolah Teriak Kenceng gitu Kayak Kakak gitu Dan dia melek Dan ketika melek Yang awalnya dari rumah itu Kosong Atau bisa dibilang Gak ada apapun Tapi kali ini Di dalam rumah itu tuh Kayak ada setumpuk bangkai Yang dimana Bener-bener bikin Geli Bikin merinding Dan Ada satu kakek-kakek Yang lagi Munyah sesuatu Seolah Dari tumpukan bangkai ini tuh Dia kayak lagi ngambilin Terus ambil makan Gitu Yuda tuh seketika langsung Mual Dan Dan muntah Dan aroma yang awalnya Dia cium ketika mau ngebuka itu Kecium lagi Dan ini bener-bener Parah banget Dan ketika dia sadar Dia tuh baru tau Dia tuh kan sadar Terus dia mau cabut Mau lari kan Dia baru tau Bahwa Sebelah dari kakinya itu Udah gak ada coy Dan Kaki itu tuh kayak senyum Gak ngomong sepatah katapun Dan ketika bangun Itu langsung jatuh kan Karena sebelah kakinya gak ada Dan disitu pun Yuda bener-bener Teriak Hister Sekenjang-kenjangnya Tapi Biarpun dia ketakutan Yuda ini Terus nyari pintu keluar Untuk keluar dari Tempat tersebut Tapi anehnya Gak ada pintu sama sekali Bener-bener gak ada pintu Sama sekali Loh Kok pintu yang tadi Gak ada Dan disitu Yuda cuma bisa Kesot Sambil Terus Ke belakang Dan dia baru sadar Bahwa disebelahnya pun Itu Banyak bangkai Tapi Yang awalnya Bangkai tersebut Itu gak gerak Tapi kali ini Itu gerak-gerak Cuy Maksudnya kayak Gimana ya Kayak Gerak-gerak gitu aja Tapi gak ngeluarin suara Kayak Ngegapai si Yuda ini gitu Yuda udah panik Udah ketakutan Yang awalnya Yuda ini Sosok pemberani Dan tidak takut Tapi ngeliat penampakan itu Bener-bener takut banget Gitu sampai Tapi Entah Dari mana Ada sebuah suara Itu kayak suara Yang dia kenal Kayak suara Abinya Suara abinya Itu kayak Gerak Yud Istikbar Banyak-banyak Berdoa Banyak-banyak Istikbar Dan disusul lagi Suara yang gak asing Yang baru gak lama ini Dikenal Yaitu dari Suara Kiai Yang Pas sholat Imam itu Itu pun sama Kamu jangan lupa Banyak istikbar Kamu pasti bisa Ngelewatin ini Dan Disusul sama Satu Kicauan Suara burung Yang sholat Kayak memperingati Yang sama Tapi dengan Kicauan burung Gitu kan Yudah tuh Cuman bisa Nengokiri dan Kanan Dan Dia cuman bisa Tolong 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 Keluarin Gue dari sini Gue udah gak kuat Gue udah gak sanggup Tolong Keluarin Tapi suara Ketiga ini Kayak sholat Istikbar Banyak doa Istikbar Banyak doa Dan karena Memang itu Salah satu Jalan Paling Selalu Dibisikin Ke kupingnya Akhirnya Yudah pun Pasrah Dan kayak Berserah diri Gitu Dalam hatinya Yaudah Kalau memang Udah nasib gue Disini Gitu kan Dan dalam Matinya pun Terus Istikbar Terus Jikir Walaupun Di sebelahnya Itu banyak Sosok-sosok Makhluk yang Kayak sholat Begini-begini Kayak Gimana ya Kayak orang Pengen Megang Tapi Ya Cuman ngulus-ngulus Gini Kayak nakut-nakutin Doang Dengan penampilan Yang nyeremin Gitu kan Akhirnya Yaudah Cuman bisa Istikbar Sambil tutup mata Istikbar Sambil tutup mata Gitu kan Dan seketika Sosok yang Kayak ngerayap Itu tuh Udah hilang Tapi dia tahu Bahwa di depan Mukanya Itu seolah Kayak ada Orang Yang lagi Natap Dia Yudha Gak berani Buka matanya Cuman Ketika Yudha ini Gak berani Buka mata Ada sosok Yang berbisik Ke dia Kirain Akan sosok Yang selalu Nyuruh dia Istikbar Buka mata Buka mata Itu selesai Tiba-tiba Tiba-tiba Kakinya Kayak Seolah Ada yang Motong Itu Yudha Bener-bener Triak Sekencang Kenyang Seolah Kayak dipotong Itu Kayak Biasa Cuy Langsung Ilang Gitu kan Tapi Sakitnya Dan Itu Bener-bener Kerasa Banget Bahkan Sampai Yudha itu Sampai Teriak Kesakitan Dan Ketika Teriak Kesakitan Itu kan Matanya Melotot Dan Diam Gitu kan Dan Lihat Ternyata Kaki Yang Udah Dipotong Itu Diambil Dan Dimakan Gitu Cuy Sambil Mulut Itu Berlumuran Cairan Cairan Merah Udah Itu Cuman Bisa Meringis Kesakitan Dan Bener-bener Diluar Nalar Dia Dengan Sebuah Penampakan Yang Memang Gak Pernah Dia Bayangin Dan Ketika Dia Merasa Ketakutan Dia Udah Bener-bener Pasrah Yaudah Mungkin Ini Udah Nasib Buat Dan Mungkin Juga Ini Salah Satu Kakak Nya Juga Gak Bisa Balik Lagi Dari Tempat Terkutuk Gini Gitu Udah Itu Cuman Bisa Melihat Kiri K Dan Sambil Teriak Minta Tolong Minta Tolong Dan Sosok Itu Pun Cuman Bisa Ketawa Sekencang Kencang Kamu Gak Bakalan Bisa Keluar Dari Tempat Kamu Udah Masuk Kesini Apalagi Dengan Tujuan Kamu Pengen Rusak Tempat Ini Pengen Bawa Satu Orang Dari Tempat Ini Kamu Gak Bakan Bisa Yudah Tuh Gak Memperdulikan Dengan Obohan Si Malu Tersebut Yudah Ini Cuman Bisa Lihat Kiri Kanan Gitu Dan Bener Bener Gak Bisa Sama Sekali Keluar Dia Cuman Ngesot Tapi Dengan Kondisi Gak Punya Gak Ngerabak Ke Sini Bahkan Pengen Bendur Bendur Tolong Gak Bisa Terus Gak Bisa Dan Selalu Dikumandangin Kayak Stigpar 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 Gitu Tapi Udah Gak Gelap Matah Banget Bener Bener Udah Gak Bisa Mikir Jernih Kan Dan Karena Memang Saking Capeknya Dan Dia Pun Ngerasa Bahwa Darinya Udah Keluaran Terus Sebenarnya Udah Pingsan Cuy Cek Gak Sadarkan Diri Dan Ketika Gak Sadarkan Diri Ini Udah Ini Terbangun Di Sebuah Hutan Yang Dimana Hutan Itu Adalah Kayak Hutan Sebelumnya Yang Dia Pernah Tinggalin Gitu Cuy Maksudnya Pernah Dia Singahin Kan Dia Kayak Hah Berimana Dan Ngecek Ke seluruh Anggota Tubuhnya Ternyata Kakinya Ini Semuanya Masih Full Ada Dan Bahkan Ketika Bangun Itu Itu Ada Seekor Burung Yang Burung Selalu Nemenin Dia Kayak Gak Percaya Cuy Kalau Memang Mimpi Apasan Itu Bukan Mimpi Tapi Kalau Bukan Mimpi Terus Apa Gitu Dia Sumpah Nengok Kiri Kan Gue Dimana Siapa Yang Nolongin Gue Dan Sampai Dia Karena Merasa Kebingung Yaudah Ini Cuman Diam Duduk Ngerenok Dia Cuman Bisa Duduk Aja Melihat Kiri Kanan Dia Tau Lokasi Dia Dimana Dia Coba Bangkit Dan Nyarilah Tempat Yang Pernah Dia Datangin Yaitu Tentang Pendoko Atau Rumah Dari Si Orang Yang Nyeremin Itu Gitu Kan Dia Lari Ketemu Melihat Kebawah Ternyata Memang Gak Ada Rumah Itu Bahkan Dia Melihat Sekeliling Pun Itu Gak Ada Rumah Dia Ngerasa Heran Kayak Ngerasa Jadi Orang Gila Dan Stres Gitu Dia Kayak Melihat Kiri Kanan Dan Sampainya Dia Kayak Ngasih Kode Ke Burung Gitu Kayak Gue Tuhan Kemana Si Apa Si Yang Udah Gue Alamin Kayak Orang Gila Ngomong Ngomong Burung Gitu Kan Dari Itu Pun Burung Langsung Loncat Loncat Seolah Kayak Ya Lu Ikutin Gue Gitu Kan Loncat Loncat Terus Dan Dia Ketemu Sama Sebuah Gua Dan Di Gua Itu Si Burung Itu Langsung Nempluk Lagi Ke Bundak Lagi Yudahan Ngerasa Bingung Dan Herat Pada Disini Dia Ngerasa Heran Dan Bingung Terus Itu Gue Apa Dan Kelihatan Bahwa Dari Gue Itu Ada Sebuah Teriakan Kayak Orang Minta Tolong Dan Dari Sekian Banyak Suara Orang Minta Tolong Itu Itu Ada Suara Yang Nggak Asing Melainkan Suara Kakak Akhirnya Akhirnya Yudah Pun Tanpa Basah Basih Langsung Jangan Tapi Sebelum Mau Masuk Ke Gue Atau Udah Mau Mendekati Bibir Gue Ada Sebuah Teriakan Yang Dimana Bukannya Kamu Sudah Diperingati Untuk Tidak Mendekati Kenapa Nggak Mau Pergi Kalau Memang Masih Mau Memaksakan Diri Untuk Masuk Kali Ini Nggak Ada Kesempatan Kedua Dan Sudah Bisa Dipastikan Kamu Akan Menjadi Seperti Mereka Yudah Itu Ngerasa Heran Dan Aneh Seperti Mereka Maksudnya Apa Dan Ternyata Sosok Itu Bilang Bahwa Orang Yang Masuk Kesini Itu Orang Orang Yang Selalu Bersekutu Dengan Minta Bantuan Sama Nyenit Nyenit Disitu Kayak Kekuatan Dan Sebagainya Tapi Sebagai Jaminannya Adalah Bahwa Mereka Yang Melanggar Atau Nggak Kuat Akan Bisa Dibilang Meninggalnya Nggak Tenang Dan Akan Balik Lagi Kesini Untuk Jadi Budak Gitu Ya Kayak Luda Gue Bantuin Dan Lo Harus Mau Nurut Sama Gue Gitu Kan Dan Dari Situ Pun Yudah Kayak Kesel Gue Nggak Terima Intinya Gue Minta Kakak Gue Untuk Balik Kesisi Gue Tapi Sosok Itu Kayak Kesel Dan Geram Dan Nggak Lama Dari Bibir Gue Itu Bener Bener Keluar Satu Makhluk Yang Mirip Kayak Di Rumah Tersebut Cuy Yang Sosoknya Itu Bener Bener Nyeremin Iya Bisa Dibilang Kayak Kakek Kakek Iya Tapi Kok Mukanya Serem Banget Gitu Kan Dan Itu Bener Bener Wah Bikin Bulu Kuduk Si Yudah Ini Merinding Karena Yang Bikin Merinding Adalah Kejadian Dimana Ketika Kakinya Itu Dimakan Gitu Cuy Itu Yang Bikin Dia Merinding Ketika Langsung Jatuh Dan Langsung Gemeteran Dan Sosok Itu Pun Perlahan Ngedeket Tapi Alhamdulillah Ada Sesosok Burung Yang Dimana Burung Ini Ngelakuin Hal Yang Sama Kayak Si Makhluk Yang Sebelumnya Muka Rata Itu Burung Ini Kayak Nyakar Dari Si Makhluk Tersebut Tapi Makhluk Tersebut Kayak Ngelawan Iya Gak Jelas Kayak Berantem Bocil Gimana Sih Gitu Kan Dan Ketika Burung Itu Kena Kepukul Jatuh Dan Sosok Itu Kayak Kesel Dan Deram Kayak Mau Ya Udah Lu Udah Gak 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 Beri Dan Baru Jalan Satu Langkah Si Makhluk Itu Tiba Tiba Kaya Ketakutan Ketakutan Dengan Hal Apapun Dan Tiba Tiba Masuk Kedua Tersebut Yang Dimana Ketika Masuk Itu Si Makhluk Ini Kayak Ngesir Dan Jangan Pernah Datang Kesini Lagi Yang Dimana Menurut Si Makhluk Itu Apa Yang Udah Jadi Milik Gue Gak Akan Bisa Lu Ambil Singkat Ceritanya Nih Cuy Yudah Yang Ngerasa Heran Dan Kebingungan Dia Kayak Cuman Bisa Telinguk Kiri Dan Kan Gak Tahu Kenapa Tiba Tiba Kabur Heran Gitu Tapi Ketika Dilihat Itu Kayak Memang Gak Ada Siapapun Dan Ngeliat Burung Yang Karena Memang Habis Dipukul Langsung Kayak Kesakitan Gitu Langsung Diambil Dan Kayak Iya Lu Kenapa Bisa Kayak Gini Tapi Seketika Burung Itu Sembul Lagi Aja Normal Lagi Aja Dan Kayak Ngeluarin Cuit 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 Gitu Dan Enggak Lama Ada Seorang Yang Nepuk Baunya Lengok Reflek Walaupun Dengan Sedikit Takut Panik Ternyata Sosok Yang Nepuk Adalah Sosok Kiai Yang Pada Saat Itu Jadi Sholat Imam Gitu Kan Dan Disitupun Kiai Ini Bilang Yuk Bulang Yuk Bulang Dia Bilang Gitu Tapi Tapi Gitu Udah Nanti Kita Saya Ceritain Sambil Jalan Dan Ya Kalau Misalnya Ada Yang Ditanyain Nanti Saya Ceritain Akhirnya Mau Nggak Mau Nur Terus Yudha Itu Karena Memang Dia Sendiripun Nggak Sanggup Tapi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Dia Bingung Juga Karena Memang Ketika Yudha Ini Ketempat Tersebut Tanpa Ada Persiapan Apapun Dan Lagi Kok Bisa Bisanya Nih Bapak Bapak Tiba Tiba No Gitu Aja Dan Tahu Lokasinya Dan Ketika Itu Kayak Bilang Udah Yuk Jalan Kita Pulang Nanti Akan Saya Ceritain Semuanya Akhirnya Mau Nggak Mau Walaupun Agak Sedikit Sebetulnya Di awal Ada Percecokan Bahwa Dia Nggak Bisa Pulang Dan Dia Nggak Dengar Suara Kakak Tapi Ya Karena Memang Perdebatan Itu Dimenangkan Sama Si Bapak Bapak Ini Pokoknya Nggak Akan Bisa Nanti Saya Ceritain Setelah Saya Ceritain Nanti Itu Terserah Kamu Sendiri Kalau Memang Kamu Mau Kesini Lagi Singkat Ceritanya Si Orang Ini Pulang Di Sepanjang Perjalanan Si Bapak Ini Bilang Tempat Itu Adalah Tempat Pemujaan Atau Bisa Dibilang Orang Yang Pengen Nyari Ilmu Kekayaan Terus Ya Harta Tahta Dan Kamu Gitu Kan Ya Intinya Kesitu Cuman Sebagai Gantinya Mereka Harus Menukar Jiwa Mereka Untuk Berdiam Diri Di Tempat Tersebut Ya Tidak Bisa Menyalahkan Setannya Juga Karena Memang Ya Banyak Manusia Yang Kurang Iman Mau Kehasut Dengan Demit Kayak Gitu Dan Yudha Ini Kesel Kan Kenapa Gue Gak Bisa Kenapa Gue Gak Bisa Ya Bisa Bisa Tergantung Juga Ya Intinya Semua Atas Kuasa Dari Yang Maha Kuasa Gitu Kan Kalau Memang Bisa Bisa Kalau Enggak Enggak Ya Itu Tergantung Lihat Dari Kamu Juga Dan Intinya Ya Ini Belom Waktunya Buat Kamu Untuk Kesana Lagi Yang Pada Akhirnya Kayak Yaudah Lu Banyakin Dulu Agama Lu Ngaji Yang Bener Dulu Pahamin Semuanya Nanti Kalau Memang Suatu Saat Lu Masih Berjodoh Lu Pergi Lagi Untuk Kesana Ngambil Jiwa Sebenernya Yaudah Ini Sempet Minta Tolong Kalau Memang Tau Seperti Itu Kenapa Bapaknya Enggak Nolong Bapak Itu Cuman Senyum Tapi Enggak Ngasih Jawaban Apapun Cuman Senyum Enggak Ngasih Jawaban Apapun Dan Karena Memang Yaudah Pun Enggak Dapat Jawaban Sempet Ngerasa Heran Dan Di Akhir Itu Si Bapak Ini Dibilang Kakak Kamu Itu Udah Enggak Bernyawa Atau Bisa Dibilang Udah Enggak Ada Di Dunia Ini Tapi Untuk Jiwanya Masih Tertinggal Di Gunung Tersebut Ya Satu Cara Memang Harus Menyelamatkan Jiwanya Tapi Kalau Untuk Menyelamatin Tubuhnya Dan Sebagainya Itu Udah Enggak Bisa Kembali Ke Sisi Kamu Kayak Jadi Manusia Biasa Dia Ini Udah Meninggal Dan Itu Salah Satu Kemungkinan Maksudnya Salah Satu Yang Pastinya Tapi Untuk Lu Bisa Dapetin Jiwanya Itu Banyak Hal Yang Lu Harus Laluin Lu Harus Andepin Dan Suatu Saat Lu Pasti Tau Caranya Kayak Gimana Dan Gue Gak Bantu Lu Untuk Melakukan Hal Itu Karena Ya Intinya Gak Diceritain Sama Si Bapak Ini Walaupun Sempet Kesel Karena Sekarang Banyak Keluarga Lu Yang Nungguin Di Rumah Lu Ceritain Apa Yang Lu Mau Ceritain Dan Nanti Lu Akan Paham Sendiri Dan Setelah Dari Obrolan Itu Pun Sempet Si Yuda Ini Mau Ngeyel Dan Mau Balik Lagi Tapi Si Bapak Ini Bila Kalau Lu Mau Balik Lagi Kesana Silahkan Tapi Gue Gak Akan Nolongin Lu Lagi Karena Ini Udah Sikit Paham Karena Memang Untuk Ngadep Pintu Makhluk Demit Gak Mungkin Dengan Kayak Langsung Cabut Kesana Terus Bera Nganjak Berantem Kayak Manusia Biasa Gitu Kan Dan Dari Situ Pun Kayak Nur Yuda Ini Dan Setelah Dari Obrolan Itu Sampai Rumah Juga Ngobrol Panjang Dan Arya Yudha Pun Pamitan Untuk Pulang Kerumah Cuman Ketika Pulang Kerumah Ini Yuda Sempat Heran Sama Si Bapak Si Apa Sosok Bapak Itu Dan Kita Pun Gwapun Gak Dikasih Tahu Sama Bapak Tersebut Karena Ditulisannya Cuman Si Bapak Itu Doang Dan Di Sepanjang Perjalanan Itu Mikirin Semua Ucapan Dari Si Bapak Tersebut Dan Yang Aneh Pun Yudha Ini Ngerasa Heran Ketika Berangkat Itu Atau Turun Dari Tempat Tersebut Dia Ngerasa Heran Burungnya Kok Hilang Dimana Maksudnya Bisa Dibilang Perginya Pas Lagi Apa Gitu Tiba Tiba Hilang Gitu Aja Cuy Dia Pun Baru Sadar Ketika Dia Pergi Untuk Pulang Dan Ketika Dia Di Perjalanan Pulang Bener Bener Ngerasapi Tentang Ucapan Dari Si Bapak Tersebut Tapi Kayak Apa Ya Memang Udah Bukan Diluar Otak Dia Belum Pemahaman Ilmunya Belum Sampai Kesitu Jadi Semakin Dipikirin Malah Semakin Meletak Gitu Palanya Cuman Satu Hal Yang Pasti Adalah Kak Lu Ngapasih Ngelakuin Hal Yang Kayak Begini Gitu Kok Lu Bisa Bisanya Sampai Mujah Setan Gitu Tapi Karena Memang Sudah Bubur Nasi Sudah Jadi Bubur Bubur Sudah Jadi Nasi Gitu Kan Yaudah Yudah Pun Cuman Bisa Mengikhlaskan Dan Sambar Tapi Dalam Artinya Si Yudah Ini Bertekad Untuk Suatu Saat Gue Pasti Bakalan Balik Lagi Ke Gunung Tersebut Dan Gue Bakalan Balikin Jiwa Kaka Gue Supaya Meninggal Dengan Keadaan Ya Tenang Atau Gak Jadi Arwah Penasaran Singkat Ceritanya Dia Sampai Ke Rumah Dan Ketika Sampai Di rumah Pun Yudah Cuman Bisa Nangis Walaupun Sampai Berapa Hari Kemudian Baru Bisa Nyeritain Tentang Kejadian Apa Yang Dialamin Dan Si Abinya Ini Cuman Bisa Senyum Ya Suatu Satu Kamu Pasti Ngerti Yang Pada Indinya Cuman Kayak Gitu Yang Intinya Si Abinya Bila Kamu Sekarang Banyakin Ngaji Aja Pelajari Agama Kamu Yang Bener Dan Blah 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 Gitu Kan Cuy Dan Sampai Akhirnya Yudah Pun Cuman Bisa Nelunduk Yang Pada Intinya Abinya Itu Bilang Yang Penting Kamu Sudah Tahu Kemana Kakak Kamu Pergi Gitu Dan Dari Situ Pun Yudah Pun Cuman Bisa Nurut Sama Si Abinya Ini Juga Cuy Dan Sampai Akhirnya Cerita Ini Pun Selesai Mungkin Ceritanya Juga Belum Selesai 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 Dan Memang Ada Kelanjutannya Tapi Si Pengirimnya Belum Ngirimin Full Mungkin Nantilah Kalau Dia Kirimin Gue Bakal Lanjutin Part Berikutnya Karena Memang Selesainya Naik Kesana Terus Ulang Lagi Apakah Si Udah Ini Bisa Nyalametin Dari Si Jiwanya Kakak Ini Apa Enggak Tahu Juga Kita Lihat Aja Nanti Semoga Dikirimin Lagi Ceritanya Dan Segala Sesuatu Hal Yang Ada Di Cerita Ini Positif Silahkan Kalian Ambil Yang Negatif Silahkan Kalian Buang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh